Pemirsa Jelang Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Polda Jambi menggelar apel-gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Lili 2019 bertempat di halaman depan bahwa Poreta Jambi. Apel dipimpin Kapolda Jambi Irjen Paul Buklis AS. Pada operasi ini, Polda Jambi melibatkan sebanyak 1.141 personil, termasuk Poreta Jalan. Kapolda Jambi menjelaskan para personil akan ditempatkan di beberapa pos, baik pos pelayanan maupun pos pegamanan yang tersebar di Provinsi Jambi. Ada 12 titik yang dapat dikatakan rawan, satu di antaranya adalah terorisme. Untuk wilayah yang rawan banjir, Kapolda juga memerintahkan jajaran dan telah dilaksanakan Operasi Aman K2. Operasi ini merupakan apel daripada dampak bencana seperti banjir dan losor, serta personil juga sudah disiapkan. Sementara untuk losor, Kapolda juga berkoordinasi dengan PUPR untuk membantu menyiapkan alat berat, termasuk juga menyiapkan tenaga medis dan timsat. Barusan saya cek rencana operasi kita ini, kita lipatkan 1.141 semua, termasuk Poreta Jajaran, ditempatkan di beberapa pos pelayanan dan pos pengamanan. Berdasarkan dari data hasil intelijen, pos-pos kita tidak jauh berbeda dengan yang lalu. Jadi ada di tempat-tempat, misalnya di BTC, kemudian di Palmerah, di Bandara, dan beberapa tempat termasuk di wilayah masing-masing. Pak, antisipasi di daerah rawan banjir, Pak? Sudah kita perintahkan, kemarin sudah dilaksanakan apel Operasi Amanusa 2, yaitu adalah antisipasi daripada dampak bencana, baik banjir dan losor sudah kita siapkan. Pemirsa terus perbahari informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di jambi28.tv terkini terpercaya. Mewakili kerajaan bekerja saya, Agus Oleda Barpami, terima kasih untuk keberdasarkan Anda. Sampai jumpa.